Selamat datang di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Perangainya bak bumi dan langit, Ayu Ting Ting bakal rela ke artisannya hilang jika menikah dengan Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman mendapat banyak sorotan, termasuk salah satunya dari paranormal kejawen Mbah Yu. Hal ini diungkapkan paranormal kejawen yang dikutip dari kanal Youtube Mbah Yu pada Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Alasan Ayu Ting Ting tidak mempublikasikan hubungannya lantaran Adit tak suka disorot. Ayu Ting Ting merupakan orang yang suka membuat pasangannya merasa nyaman. Ayu Ting Ting itu tipe-tipe orang yang menyamankan pasangan. Dia ngikutin juga aturan lakinya itu, karena dia sangat menginginkan pasangan yang tenang, kata Mbah Yu. Kendati demikian, Mbah Yu membaca ketenangan Adit Jayusman ini dipenuhi dengan rahasia. Mbah Yu menjelaskan kepribadian Adit Jayusman memang menyukai pasangan yang tidak banyak bekerja di luar seperti tipikal Ayu Ting Ting. Memiliki perbedaan kepribadian antara Ayu Ting Ting dan Sang Kekasih, Mbah Yu melihat Sang Biduan bisa menyelaraskan diri dengan kepribadian Adit. Terlebih, Ayu Ting Ting sudah menyandang status janda sejak 6 tahun lalu setelah bercerai dengan Henry Baskoro Hendarso alias NG pada tanggal 1 April tahun 2014. Bayu pun melihat bahwa Sang Biduan menekan keinginannya agar bisa mengimbangi keinginan pasangan. Tak hanya itu, Bayu juga menerawang karir Sang Biduan di industri hiburan tanah air setelah menjadi kekasih Adit Jayusman. Lebih lanjut, Bayu menyerahkan keputusan pada Ayu Ting Ting yang memilih Adit Jayusman. Sang Biduan disebut harus rela berkorban untuk berubah kebiasaan dirinya. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.